Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my youtube channel Astro Ranto Jakarta, Bima Aina Pemersatu pendekar pesilat tarungan real factor di seluruh Indonesia Suku ngenjeng dulur-dulur, selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sama Dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini, dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima Aina Kali ini, Bima Aina ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas tentang Hal yang Bima Aina lihat pagi hari ini Jadi pagi hari ini, Bima Aina pulang kerja Pulang kerja, lalu iseng-iseng melihat youtube Dan kebetulan Bima Aina subscriber dari Warta Jawara Warta Jawara ini adalah channel pencaksilat baru dulu-dulur Hanya saja perkembangan sangat pesat Karena dia ini adalah satu-satunya channel pencaksilat yang bisa tembus ke berbagai padepokan pencaksilat yang lumayan cukup besar dulu-dulur Salah satunya adalah padepokan pencaksilat dari organisasi saya sendiri yaitu Persaudaraan Setiati Terate Dan kali ini, ini cukup mungkin akan menghebohkan karena Warta Jawara berhasil melakukan wawancara kepada dulur-dulur setia hati Panti setia hati Dan lokasinya pun langsung di kediaman Kinga Bayi Surode Wirio Tidak perlu panjang lebar Sebenarnya Bima Aina kali ini tidak ingin membahas terlalu panjang Tapi yang ingin Bima Aina sampaikan kepada dulur-dulur semua adalah Dulur-dulur lebih baik menonton Menonton langsung ke videonya Agar lebih enak Agar lebih faham juga Apa yang Bima Aina sampaikan Wawancara yang dilakukan oleh MC dari Warta Jawara ini adalah Dengan Bapak Ismadi Beliau adalah Juru Kecer dan Pengesuh Persaudaraan Setiati 1903 Dan sebagai wakil dari beliau Juru bicaranya yaitu adalah Bapak Dr. Andes Basuki Wismowiono Beliau juga pengesuh persaudaraan Setiati Panti 1903 Panti Setiati 1903 Jadi dulur-dulur Bima Aina ingin menyampaikan Mungkin Bima Aina berharap Dari dulur-dulur S.H. Panti juga menonton Video Bima Aina kali ini Gimana dulur-dulur ya Jadi sekitar menit 30 ke atas ini Beliau Bapak Basuki ini menyampaikan Hal-hal yang membuat beliau miris Terutama di dunia visual Beliau tidak menyebutkan Beliau memang tidak menyebutkan Nama dari content creator Atau channel Youtube siapa ya kan Tapi saya merasa jadi salah satu Dari yang beliau sebutkan Karena apa? Bima Aina adalah satu-satunya Content creator pencaksilat yang Berdiri sendiri Dan berasal dari Kota Madiun Dan satu-satunya content creator pencaksilat Pertama yang masuk ke Kawasan makam yang Surah Dewirio Sebenarnya Sebenarnya dalam vlog Bima Aina Itu sebenarnya tidak ada masalah Hanya saja di bagian Part yang lain Ketika Bima Aina Berbincang-bincang dengan Dulur Setiati Binongo Yaitu Mas Wisnu yang Dia berasal dari Onogiri Itu ada beberapa Kalimat dari kita berdua Yang mungkin salah di ucapkan Yang menyebabkan Salah persepsi juga Dari pihak Setiati Binongo Yang ikut merehab Makam dari Kinga Beisuro Dewirio Dan disini dijelaskan oleh Bapak Basuki ini Beliau menjelaskan bahwa Yang merawat dan merehab Makam dari Kinga Beisuro Dewirio Itu Pure dari Warga Panti Setiati Tidak meminta bantuan Dari manapun Nah Disini Saya ingin menyampaikan Kepada dulu-dulu semua Atau bahkan mungkin Dulu-dulu S.Japanti Yang menonton video Bima Ainaf kali ini Sebelumnya Bima Ainaf Meminta maaf Apabila ada Kalimat atau Kata-kata dari saya Yang pada video saya Itu memang Salah Atau Tidak sesuai Faktanya Hanya saja Saya disini juga ingin Menyampaikan bahwa Sebelum saya Kemakam Yang suruh Saya memang Benar-benar Berniat Ingin berkunjung Ke Panti Setiahati Di video saya pun Juga ada disitu Hanya saja kan Kondisinya memang tutup Saya tidak tahu ya Seumur-umur saya tinggal Di kota Madiun Saya Saya lewat situ itu Gak pernah Gak pernah Gak pernah melihat Panti ini buka Ya kan Entah saya yang Tidak tahu Kapan Acaranya Atau bagaimana Soalnya Kalau acara Pasti terbuka Lebar Bahkan banyak sekali Channel-channel youtube Yang mengupload Tentang kegiatan Di Panti Setiahati ini Tapi Bimanef sendiri Yang pada saat itu Kebetulan pulang kampung Dan ingin Bersilaturahmi Kepada bukan PCWTM Dan nyekar Ke Makam Eyangsuroh Jadi Ingin Menyempatkan diri Untuk ke Panti Setiahati dulu Memang niat saya Seperti itu Tapi memang Keadaannya tutup Dan Bimanef Mungkin Karena Keterbatasan Bimanef Dan kakak saya Pada saat itu Tentang Panti Setiahati Jadi tidak mengenal Dulur-dulur Panti Setiahati Ya Jadi Apa boleh buat Tidak 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 Kalau misalnya Disini memang Penyampaian Saya Salah Saya Sangat Memohon Maaf Sebesar-besarnya Terutama Buat Dulur-dulur Panti Setiahati Terutama Saya juga Berterima kasih Kepada channel Youtube Dari Warta Jawara Ini Yang telah Gimana ya Membantu Saya Mengelapkan Unek-unek Saya sebenarnya Saya itu Seperti Ada PR Ada PR Tersendiri Dalam Perjalanan Hidup saya Ini Terutama Channel Youtube Bima NF Yang benar-benar Mengulas Tentang Perjalanan Setiahati Jadi Saya ini Terbatas Dulu-dulur Dalam Ingin Ngorek-ngorek Istilahnya Mencari tahu Tentang Setiahati Seperti apa Tidak Tentang Keilmuannya Minimal Sejarahnya Seperti apa Dan disini Saya menonton Channel Youtube Dari Warta Jawara Ini Sangat-sangat Jelas Apa yang dijelaskan Oleh Kang Mas Basuki Ini Jadi Saya sangat Berterima kasih Dan semoga channel ini Juga bisa berkembang besar Channel yang kita lihat Akan menjadi channel Yang berkembang pesat Dan akan menjadi channel Pencaksilat yang besar Terutama Dari Kota Madiun Sebagai layaknya Seorang pendekar sejati Yang membela Suatu kebenaran Dengan seluruh jiwa raganya Dan tidak malu Untuk mengakui Suatu kesalahan Saya Bima ANF Dan saya adalah Warga Persaudaraan Sati Trati Satu-satunya Konten kreator Yang pernah Memasuki kawasan Makam Eyang Suruh di video Memohon maaf Apabila ada kalimat Atau kata-kata saya Yang pada saat itu Salah Diakibatkan Karena Keterbatasan Wawasan saya Tentang Ajaran Atau ilmu Setia hati Semoga dulur-dulur Dari Eza Banti Menonton video saya Dan Mau Memaafkan Segala kesalahan saya Dan Insya Allah Apabila ada waktu Dan Allah meridoi Saya bisa Bersilaturahmi Dengan dulur-dulur Pandi setia hati Saya disini Juga Konten kreator Yang Visi misinya Sama seperti Warta Jawara ini Hanya Meluruskan pendapat-pendapat Yang salah Melalui dunia visual Namun Apabila ada Kesalahan dari kita Kita Sangat memohon Maaf yang sebesar-besarnya Karena Kita manusia biasa Kita Tidak luput Dari kesalahan Dan dosa Sampai jumpa dulu-duluku Di video terbaru Bima Anef Yang selanjutnya Salam Persaudaraan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton